Kita ke Jawa Tengah, Saudara. Sebuah pabrik jamu palsu di Cilacap, di gerebek jajaran Reskrim Polres Cilacap, Jawa Tengah. Pabrik yang memproduksi puluhan merek jamu ini beromset hingga 300 juta rupiah per bulannya. Sebanyak 12 karung bahan baku jamu berupa tepung kunyit, 1 kilogram pil parasit pamol, dan jutaan kapsul kosong. Serta barang bukti lainnya berupa alat produksi disita polisi di sebuah pabrik jamu palsu yang berada di kawasan Kedawung Kroya, Kepupatan Cilacap, Jawa Tengah. Di pabrik yang tidak memiliki izin Bepom ini juga terdapat puluhan merek jamu yang diproduksi. Pabrik ini sendiri sudah beroperasi selama 5 tahun dan memiliki omset hingga 300 juta per bulan. Polisi melakukan penggebegan setelah mendapatkan laporan dari warga yang mencurigai adanya aktivitas di sebuah rumah kontrakan. Melakukan pembuatan obat, jadi tanpa ada izin dari kinesi kesehatan termasuk dari Bepom, dan dilakukan secara ilegal. Jadi tanpa ada koordinasi dengan pihak medis dan sebagainya, dia meramu sendiri, meracik sendiri obat-obat itu yang kemudian diperjualikan di masyarakat. Polisi akhirnya membekuk AS pemilik pabrik dan rekannya yang berencana kabur. Sementara 6 karyawan lainnya masih dimintai keterangan. Pemilik pabrik dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 dengan ancaman hukuman, maksimal 15 tahun penjara, dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Nanang Ananur melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.